PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ketiga, memprotes keras deklarasi kemenangan pasangan calon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan hasil quick call. Padahal KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024 berdasarkan perolehan suara terbanyak. Keempat, meminta Bawaslu untuk memproses pasangan Prabowo-Gibran atas deklarasi kemenangan yang dimaksud. Kelima, meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Lebih lanjut, hapusan menuding proses penetapan Gibran Raga Boming Raga sebagai jawab pres 2024 melalui rekayasa hukum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 Tahun 2023. Para relawan Gajara Mahfud menilai hukum telah digunakan sebagai instrumen politik untuk menyandara tokoh-tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu.